Ibu nikah sama orang? Sama orang Bangladesh Nikahnya dimana Bu? Di Malaysia ya Nah ini ada sigil kelahiran Atau bersertifikat Dari pemerintah Malaysia Ada warna bersertifikatnya ya Ini bersertifikat nama anaknya siapa Bu? Arisha Nikahnya di? Di Malaysia Ibu sudah ngelapor juga ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Yang ada di Kuala Lumpur Disini tertera nama anaknya Arisha Ada akta kelahiran dari Pemerintah Malaysia juga Cuma disini hanya tertera nama ibunya saja Nama ibunya rohaniah Warga negara Indonesia Paspornya sekian Tapi tidak mencantumkan nama ayahnya Karena ibu tidak memiliki Buku nikah Atau akta perkawinan Yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia Jadi Ini Solusinya Kita buatkan akta kelahiran Anak ibu Yang tertera di kakaknya Anak ini Adalah anak dari ibu Dengan bapak Tidak tercantum di kakaknya Maupun di akta kelahirannya ya Tapi kalau ibu mau menikah secara resmi Dengan suaminya Yang orang Bangladesh itu Bisa dilakukan di Indonesia Ya Bisa Saratnya itu Calon suaminya Datang ke Indonesia Pakai Paspor Dan bisa Bisa itu bebas Bisa on arrival Bisa Apa aja bisa Nikahnya di Indonesia Nanti mekanismenya Kalau muslim di kawa Muslim kan Muslim di kawa Ini sudah lengkap Sarat-saratnya ibu ini ya Ada dari klinik Ini Surat lahirnya ya Ada paspor suaminya juga ya Masum ya Bangladesh Ini Lengkap ini Ada surat nikahnya Cuman Nikahnya nikah siri ini ibu ya Jadi seperti ini Nanti anaknya Kalau ibu mau Diakui secara sah Oleh bapaknya Bisa melalui pengadilan Mekanismenya pengesahan anak Atau Pengakuan anak Pengadilan Pengadilan negeri Jadi terima bu ya Akta anak ibu ya Tidak ada masalah Akta anak ibu itu Sah secara negara Anaknya berhak Mendapatkan hak-haknya Sebagai warga negara Indonesia Boleh sekolah Bisa bikin BPJS Bisa bikin semuanya Tidak ada yang tidak bisa Sebelakangan bisa Mencantumkan nama Ayahnya Ini kakaknya Jadi disini Sudah ada nama anak ini ya Arisha Cuman ada nama ibunya saja Tidak ada nama bapaknya ya Ini kianya Ini kianya Ini akte kelahirannya Ya Adalah anak dari Seorang ibu Bapaknya Belum tercantum Ini saya kasih syarat ini Untuk kalau sudah mau nikah besok Menikah resmi ini syaratnya ya Dari Ini penjelasannya Kemudian ini syarat-syaratnya Saya bawa Ya Itu kalau sudah mau Kalau sudah mau menikah resmi besok Sama Suaminya Kiriman Ya Ini sesuai dengan Proton Menteri Agama Ini kan Saya jelasin nih Saya baca ini Satu izin kedudaan Perwakilan dari negara yang bersangkutan Berarti Apa negaranya Bangladesh kan Berarti izin nikah dari Kedudaan Bangladesh yang ada di Indonesia Di Jakarta kantornya Ya Dan lain sebagainan seterusnya Tinggal sidup acu aja ini Kan tau sidup acu TKI birtang di Malaysia Empat tahun Empat belas tahun di Malaysia Ya Bisa Nanti dibuatkan Pengesahan anak namanya Kalau sudah buku nikah Terus anak selanjutnya Aman Terus dia juga jadi Anak berkewarganegaraan Berkewarganegaraan ganda Dia bisa milih Mau jadi orang Indonesia Atau jadi Orang Bangladesh Ya Kalau dia tidak milih Diam misalnya Dia anak yang tidak mau milih dia Otomatis jadi orang Bangladesh Keluar dari Indonesia Harus milih Tapi itu kalau udah resmi ya Kalau udah resmi Disahkan anaknya Didatarin di imigrasi Enak punya deh paspor Bangladesh nanti Bebas deh masuk Bangladesh Tanpa bisa Ini kan kita cabut ini Ini kan kita cabut ini Sudah sedih fotokopi ini Yang ini yang aslinya Yang ini aslinya Yang ini aslinya Sapta Ini fotokopi ini udah diambil Yang ini semuanya Sudah Yang ini Yang ini Ya Dapatin aslinya Saya balikin aslinya Aman lah Dia yang ditulang di Malaysia Berarti tinggal nunggu Bapaknya yang ke Indonesia ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih